Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nyantika Reami Dimani dari 1905 Pustulakan 2 Dari kelas A Disini akan membuka sentahirkan Tentang proses maksudnya islami doki Islam seperti yang kita ketahui Merupakan agama yang baik Dan memberikan petunjuk Serta ajalan yang baik untuk kesejahteraan umat Dalam melakukan berbagai kegiatan Sehari-hari Islam memberikan ketenangan Dan tidak memberikan paksaan Bagi siapapun yang ingin memuluknya Islam mengajakkan berbagai macam hal Agar kita sebagai pemuluk agama Allah Mampu melakukan Berbagai macam ketentuan Baik yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Dalam perdakwah Itu memiliki proses dan perjuangan Yang panjang untuk diterima di kalangan Umat manusia Dalam melakukan dakwahnya Nabi Muhammad SAW Memiliki banyak semua Dan halangan dan halangan untuk menurunkan kebaikan Dan mengenangkan Islam kepada umat manusia Begitu pula dalam masuknya islam di doki Tentu memiliki proses Bagaimana Agama Islam dapat berkembang dan memiliki Banyak pengeluk hingga saat-saat ini Turki Dikenal sebagai salah satu Negara Yang Memiliki dengan pengalih muslim terbanyak Tidak minum jumlah masyarakat yang memiliki Jumlah islam di sana Turki Menjadi negara yang bermiliki Islam dengan mengambil paham sekuler Dimana pada abad ke-14 Turki dan islam termasuk peradaban yang paling tinggi di dunia Yang paling maju di dunia Turki yang disampaikan sebagai iklian antara timur Dan barat ini menjadi faktor sentral dalam sejarah Bagi umat islam sendiri Turki menjadi posisi yang penting Yang penting sendiri terutama dalam melakukan Pengelukatan wilayah dalam proses memperkenalkan agama Islam Turki juga sempat menuduki sebagai negara yang dikuasa di dunia Turki yang dalam sejarahnya Seperti yang kita ketahui Banyak dikuasai oleh Oleh beberapa dinasti secara berkirir Dimana ketika Turki menjadi Menjadi sempat Yang sempat menjadi negara dikuasa di dunia tersebut Turki dalam hal ini Berposisi di puncak kemasan Dimana pada saat Pada saat masa kerajaan Usmani Untuk berkembangnya Turki Usmani yang dapat menaklukkan Konstantinopel Sehingga berhasil di kekuasaan kekaisan ngomong Dimana dalam hal ini Setelah itu akan meneruskan Untuk membawa Islam ke Eropa Pada saat 29 Oktober 1923 Dimana pada saat itu Pemproklamasian Republik Turki Sesudah Kesultanan Usmani Dihapuskan Yaitu Presiden yang dipilih Untuk pertama kalinya Ialah Mustafa Kemal Atatürk Dimana pada saat itu Memasuki tahun 1920-an Turki menjadi negara sekuler Dengan dijelangkannya Ketetetapan mengenai Islam Sebagai agama resmi negara Dalam undang-undang yang berlaku Untuk berkembangnya Islami Turki Membutuhkan waktu yang sangat lama Yang dimana Lamanya hingga memasuki selama tidak Islamisasi bangsa Turki Membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang Terdapat sekelompok bangsa Turki Yang dimana kelompok ini disebut dengan Tukong Dalam hal ini Dalam hal ini Kelompok tersebut melakukan perubahan Keluasan ke Timur Tengah Sebagai salah satu wilayah Asia kecil Penyebaran Islam terjadi setelah Adanya kontak dengan bangsa Arab Yang dimana dalam hal ini Pada abad ke-7 Terjadinya suatu hubungan Yakni dalam hubungan perdagangan Antara bangsa Arab dan juga Turki Sehingga mulai mengakibatkan Terjadinya kemajuan dalam bidang ekonomi Dalam bidang ekonomi Dan akibat adanya hubungan perdagangan ini pun lah Agama Islam mulai tumbuh dan berkembang di bawah Dimana dalam hubungan yang telah dilakukan Yang telah dilakukan oleh keduanya Yaitu antara bangsa Arab dan Turki Memberikan pengaruh yang baik dan positif Dan juga dalam hal ini Bangsa Arab melakukan satu tindakan kepada Turki Yaitu menginformasikan agama Islam Terutama untuk bangsa Turki Yang menetap di bagian wilayah Yang menetap di bagian wilayah Asia Tengah Hal ini dilakukan Dilakukan bangsa Arab kepada Turki Setelah terhubungnya kontak dagang Dan cara yang dilakukan oleh perdagangan Arab Pun dilaksanakan Melalui menembus jalur-jalur Pasjalanan baru Jalur-jalur ini dilakukan oleh bangsa Arab Dengan harapan dapat memberikan suatu Pengembangan Islam Dan perdagangan agama dapat lebih terhubung lagi Dan bangsa Turki Memahami dan mengetahui Islam Melalui perhatian budaya dan praktek agama Yang telah dilakukan oleh bangsa Arab Dimana dalam melakukan perkembangan tersebut Atau dalam masuknya agama Islam Dan mulai dikenal oleh sebagian Hingga banyak orang Membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali Bagi Turki Dimana dalam hal ini Proses islamisasi tersebut Memerlukan waktu yang tidak sebentar Untuk diketahui Dan dikenal oleh kalayak Dan proses yang sangat panjang Untuk mengetahui agama Islam tersebut Berhasil dimenangkan oleh kaum mukmin Arab Peristiwa ini terjadi pada tahun 651 Masehi Abad ke-7 sampai ke-8 Masehi Dimana telah meliputi wilayah Afganistan Hingga mencapai haji kita Dan untuk mengenalkan Serta mengembangkan Islam di Turki Juga terkadang sulit Dan tidak mudah dikatakan Dalam hal ini Karakter bangsa Turki Dikenal keras Dan tidak gampang untuk dilunahkan Terlebih dari orang-orang yang nomaden Atau hidup berpindah-pindah Yang tinggal di wilayah Dalam ke-5 Tengah Sehingga hal itu menyebabkan Mereka tidak gampang untuk dilulukan Hal inilah yang menyebabkan Lamanya proses Islamisasi Yang dilakukan oleh bangsa Arab Untuk diterima oleh orang Turki Dikatakan Sifat bangsa Turki yang keras Dan tidak gampang untuk dilulukan tersebut Membuat Kekhalifahan Islam Di bawah dinasti Abbas Fiyah Mengumpulkan orang-orang yang Arab Tahun 1830 Kasehi Dan dalam pengumpulan Orang-orang tersebut Dimana mayoritas Sebagai dominan Terdiri dari Kalangan bangsa Turki Dimana cara ini Juga Belasan Balasan Sobat Bajurit Bajurit Budak Atau Kilman Cara yang telah dilakukan tersebut Dimana melalui Pengumpulan orang-orang Orang-orang Arab Tersebut memperoleh Keberhasilan Dimana Yang dimana Dapat dibuktikan Dengan hal Hal nampak Banyaknya orang-orang Turki Yang masuk Islam Dengan baik Sebelum Ataupun Sudah menjadi Kepala Kalifah Sehingga Pada saat itu Kontrol Kepala tentara Dilingkuhan Istana Abbas Fiyah Yang menjadi Menguat Dikarenakan Keberhasilan Dari cara Yang telah dilakukan Dikarenakan Memudarnya Kepasan Kalifah Hal ini Memberikan Pengaruh Bagi bangsa Arab Dan Seiring berjalannya Waktu Mulai mampu Memperlihatkan Kepuatan Islam Baru Hingga Melalui Perkembangan Berikutnya Pada abad K-11 Segerombolan Pentara Tuki Tentu Di bawah Pimpinan Tuk Wilbert Yang dimana Dalam hal ini Telah mampu Menarik Kota Bagdad Dan dinasti Bujid Yang Yang berpaham Siyah Sehingga pada tahun 1037 Tugri Membangun Kesultanan Seljuk Di Tersia Hal ini Menyebabkan Nilai Presultanan Turki Menjadi Semakin Luas Dengan Masuk Yang luasnya Agama Turki Dengan Masuk Yang luasnya Agama Islam Serta Menjadi Berkembang Dengan Baik Turki Membuat Kehidupan Masyarakat Turki Menjadi Lebih Terarah Dikarenakan Islam Mampu Memberikan Kedua Mahidup Yang Baik Bagi Siapapun Yang Memeluk Memeluk Dan Memeluk Dengan Mendalami Agama Islam Masyarakat Turki Yang Meniminyakan Pengentauan Islam Menjadi Lebih Lebih Paham Makan Islam Islam Memberikan Kehidupan Yang Sangat Baik Yang Mengenal Dan Mengenal Turgi Menjadi Dikenal Oleh Masyarakat Luas Atau Halayak Yang Seluruh Negara Negara Yang Mengetahui Turgi Bahwa Memeluk Kehidupan Muslin Yang Kental Dengan Dengan Mayoritas Yang Mengenal Pada Berbagai Kemajuan Yang Dicapai Saat Pada Klasik Kini Dimana Ketika Tentara Mongol Berhasil Diancurkan Hal Tersebut Menyebabkan Ketanya Kilafah Dikarenakan Hal Tersebut Maka Membuat Kekuasaan Politik Islam Mendapati Kemuduran Secara Tajam Sehingga Memberikan Keadaan Sangat Buruk Dimana Keluarga Kekuasaan Islam Menjadi Terbelah Menjadi Terbelah Dalam Beberapa Kerajat Kecil Sehingga Hal Tersebut Membuat Mereka Saling Memerai Sampai Hal Hal Ini Sangat Buruk Sehingga Membuat Kekasauan Pada Keadaan Sosial Pada Turki Usmani Sangat Berperan Bagus Dalam Kebijakan Sehingga Akibat Peran Baik Bagus Tersebut Membuat Kerajaan Islam Menjadi Keluar Skan Terlebih Pada Masanya Yang Dimana Berdasarkan Berganti Menjadi Republik Turki Atau Republik Kastilki Yang Dimana Melupakan Semua Mikri Tua Memiliki Berbagai Sejarah Dan Negara Terutama Dalam Hal Perkembangan Islam Yang Akan Menjadi Sejarah Tentu Bagi Turki Dan Bagi Pengunjung Lain Yang Berasal Dari Banyak Halangan Di Seluruh Negara Yang Ada Di Dunia Seperti Yang Kita Ketahui Negara Turki Memiliki Banyak Sekali Keberagaman Sejarah Terutama Sejarah Islam Tertinggal Di Negara Tersebut Dan Pada Berbagai Kemajuan Yang Melah Dicapai Saat Periode Pasif Yang Dimana Ketiga Rantara Mongol Berhasil Dihancurkan Hal Tersebut Menyelapkan Silafah Abel Abbas Siah Di Bagdad Turki Usman Sangat Berperan Bagus Sehingga Akibat Peran Baik Atau Bagus Tersebut Membuat Kerajaan Islam Menjadi Teruah Terlebih Pada Masanya Yang Dimana Pada Sari Telah Berjanti Menjadi Republik K Kebahasaan Turki Melakukan Perluasan Wilayah Menjadi Salah Satu Faktor Dalam Perkembangan Islam Mengunjungi Berbagai Wilayah Dan Membuat Penyelapan Islam Membuat Islam Menjadi Lebih Banyak Kebenaran Masyarakat Yang Terdapat Beberapa Faktor Yang Membuat Usman Usman Melakukan Perluasan Wilayah Islam Yang Pertama Kemampuan Yang Dimiliki Oleh Orang Turki Terutama Dalam Strategi Perang Persatukan Dengan Memperoleh Berlima Harta Rampus Yang Teruah Sifat Yang Diminiki Orang Turki Yang Tidak Ingin Tidak Diam Yang Serta Tidak Mewah Dalam Yang Memudahkan Untuk Penyelan Dan Yang Ketiga Semangkanya Yang Berjahat Agar Dapat Mengambang Kesam Menjadi Lebih Luas Kempat Ibu Kota Menjadi Faktor Yang Membentuk Keserkesan Peluasan Wilayah Derofa Dan Asia Dimana Ibu Kota Kerajaan Terletak Antara Dua Benua Dan Dua Sepertan Yaitu Selat Bos Pauras Dan Dardanala Yang Pernah Menjadi Kususus Kebudayaan Dunia Baik Kebudayaan Masjidunia Kebudayaan Dunia Dan Kebudayaan Yang Kelima Kerajaan Di Sekitar Di Kelilinya Yang Kacau Memudahkan Sekian Presentasi Dari Saya Terima Masih Wassalamualaikum Walaikumsalam Wabarakatuh